Intro Ya, oke Thank you Ya, jadi kemarin Riza Ramli di sebuah kanal bilang kalau CokroTV yang dibayar warga minoritas untuk membangun sentimen Islamfobia Ya, jelas aja ini fitnah dan hoax khas Riza Ramli Banyak kawan bilang Udah deh ngapain lah Denny Riza Ramli Orang yang sakit hatinya ke Pak Jokowi makin hari makin akut Mungkin bener begitu ya Ya, jelas aja saya males lah ngomongin mantan pembantunya Pak Jokowi ini Oh ya, saya kok heran ya Ada beberapa menteri yang kalau dipecat Pak Jokowi jadinya agak-agak miring gini ya Ada Anis Ada Riza Ramli Sama aja Yang kemudian ketara itu adalah dendamnya Bukan misalnya koreksi diri kenapa sampai dipecat Pak Jokowi yang hatinya luas itu Jangan-jangan emang gak bisa kerja Cuma bacot melulu kali ya Kita ngomongin soal Riza Ramli ya Terpaksa nih Ya, agak aja ini counter buat pernyataan Riza Ramli yang disebar kemana-mana yang jelas sangat mengandung fitnah itu Kalau sakit hati karena ternyata jauh lebih jago soal ekonomi itu Bu Sri Mulyani Ya ngapain Riza Ramli ini marahnya ke kami-kami di Cokro TV Dikira kami takut Ayo coba mampir ke Cokro TV Debat sampai jungkir balik soal islampobia Ya, bareng Denny Kalau sama saya ya jatuhnya kan malah debat komedi Ya, seorang pemikir dianggap hebat sekalipun bisa menjadi seorang yang berbeda kalau ketemu dengan yang namanya sakit hati Banyak pemikir yang memiliki jejak dan pencapaian besar tapi tak bisa melampaui rasa sakit hatinya Mungkin itu juga yang terjadi dengan Riza Ramli Ya, meski memiliki segudang prestasi tapi ada hal-hal lain yang mungkin mendegradasi prestasinya Meski kelihatannya pinter Ya, kalau kadrun sih percuma Rekam jejak Riza Ramli secara sekilas cukup meyakinkan Ya, menempuh pendidikan dokter bidang ekonomi di Boston University menjadi konsultan PBB untuk perekonomian negara-negara berkembang hingga menjadi Menteri Koordinator di era Presiden Jokowi Nah, prestasi demi prestasi seolah membuai publik bahwa seluruh analisis Riza Ramli adalah sabda yang penuh analisis canggih dan hebat Keyakinan banyak orang terhadap sosok ini ya, tampaknya semacam kultus individu saja Toh kemudian banyak pernyataan-pernyataan Riza yang tampaknya jauh dari kadar intelektualnya sendiri Misalnya soal analisa terbaru Riza Ramli tentang subsidi Pertalait Menurutnya, jangan berpesta di atas kesulitan rakyat dengan menaikkan harga BPM Beberapa kali ia juga mengeluarkan pernyataan yang berbasis analisis mentah atau bahkan penuh sentimen dan cocokkologi saja Tentang pengguna Pertalait misalnya Ini Riza ini menganalisa ada 155 juta pengendara sepeda motor dan 120 juta pengendara motor diantaranya mengandalkan Pertalait Dengan menaikkan harga Pertalait seakan-akan ratusan juta orang itu sangat amat menderita dan penderitaan itu adalah ulahnya Jokowi Aduh, bisa aja nih Raja Wali ngepret Nah, sementara data faktual yang ditemukan sama siapa kemarin itu? Direktur Eksekutif Energy Watch namanya Mamit Setiawan jumlah pengendara motor di Indonesia itu nggak sampai 120 juta, bos bahkan kurang dari jumlah itu Faktanya dari 120 juta pun tak semuanya memakai Pertalait Nah, tampaknya nih analisis data ekonomi Riza Ramli itu dibumbui dengan sebuah sentimen atau katakanlah perasaan sakit hati yang mengakar pada Jokowi Contoh ini yang sedikit dari beberapa analisis ekonominya Riza Ramli yang tampaknya bercampur aduk dengan sentimen dan juga sakit hati Nah, pertanyaan besarnya kemudian apa yang menyebabkan ekonom besar ini mengeluarkan analisis sentimentil? Apa sebenarnya yang membuat Riza Ramli sakit hati pada Jokowi? Kenapa juga Riza Ramli kesel juga ke CokroTV? Aduh, cemburu ya? Nggak pernah dipuji Ya, pada periode pertama Presiden Jokowi Dodo Riza Ramli sempat menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Waduh Riza Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo yang sejak, kalau nggak salah Agustus 2015 tuh Nah, Presiden ini kata Riza Ramli ya terus membujuknya meski tahu ajakannya itu sudah dia tolak Pak Jokowi lihat saya menolak dan bilang yang minta ini bukan Jokowi sebagai Presiden tapi minta rakyat Indonesia ucapnya Riza Ramli sembari menurutkan kata-kata Presiden ya jelas nggak mirip banget lah logatnya ya ada agak kesulitan kan nah, mendengar kata-kata itu Riza mengaku lemas akhirnya dia luluh untuk menerima ajakan Presiden untuk bergabung ke dalam kabinet kerja apalagi kata dia Presiden mengungkapkan bahwa bidang kemaritiman merupakan sektor yang memiliki arti besar bagi masyarakat saat itu dia menegaskan akan melakukan perubahan besar saat memimpin sektor kemaritiman bahkan Riza berujar bahwa Presiden sudah setuju mengubah nama kementerian menjadi kementerian kemaritiman dan sumber daya nantinya kata dia ini akan ada tambahan dua departemen yang bergabung dan berada di bawah koordinasinya tapi bos Riza hanya menjabat kurang dari satu tahun tepatnya Juli 2016 Riza Ramli digantikan oleh Opa Luhut Bin Sar Panjaitan dari jabatan Menteri Koordinator bidang kemaritiman nah, mulai itu masuk ke komunitas barisan sakit hati nah, sebelumnya banyak yang menuding bahwa pencopotan Riza Ramli didasari atas hasutan Yusuf Kala kepada Pak Jokowi maklum semua tahu hubungan Riza Ramli dengan Yusuf Kala sejak dahulu memang tidak pernah akur tapi menurut penuturan JK atau Yusuf Kala bukan itu yang menjadi alasan kenapa Riza Ramli dicopot dari jabatannya sebagai Menteri menurut Yusuf Kala Riza Ramli tidak memiliki kemampuan yang baik untuk memimpin anak buah tumpen Yusuf Kala benar nih menurut Pak JK Riza Ramli tidak bisa jadi leader dan hal itu berdampak kepada kinerjanya selama sebagai Menteri tidak heran kalau Riza tidak pernah awet sebagai Menteri baik di masa Presiden SBY maupun Presiden Jokowi omongannya besar tapi tidak bisa pimpin orang itu kata Yusuf Kala itu kata Yusuf Kala lihat aja di karena Karni Ilyas Yusuf Kala juga menyebutkan Riza Ramli tidak pernah diperhitungkan sebagai Menteri aduh parah nih Pak Yusuf Kala baik di zaman kemimpinan SBY hingga Jokowi sifatnya tersebut yang membuat kerap diperhentikan dari Menteri parah nih Pak Yusuf Kala nih bocor juga nih orang ini Jika sendiri menjelaskan bahwa kelemahan Riza Ramli adalah tak bisa memimpin orang buktinya ketika zaman Gusdur ia hanya 10 bulan menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumberdaya lalu hanya 2 bulan jadi Menteri Keuangan terjadi juga hal serupa ketika zamannya Pak Jokowi Riza Ramli hanya sempat 10 bulan jadi Menteri Menteri kok bulanan ini pejabat apa bayar kos-kosan alasan lain dari pemencatan Riza Ramli adalah kegaduhan yang dibuat dalam pengambilan kebijakan secara sepihak nah ternyata kayak gitu ya ini kata Yusuf Kala loh wah pres yang bilang Riza Ramli dalam Kabinet Kerja pernah bertindak di luar kewenangan dia sempat mengubah nomenklatur kementeriannya tanpa persetujuan presiden wah parah ini sih tanpa persetujuan presiden dan DPR dia sudah udah gak bisa mimpin sebuah lembaga besar dia juga melakukan tindakan sepihak yang merugikan gak taat prosedur berarti emang gak bisa kerja nah selain itu Riza Ramli juga sering berkomentar di media sosial terkait kebijakan negara lainnya Presiden Jokowi kemudian marah karena tugas seorang menteri koordinator adalah mencari solusi tugas menteri koordinator bukan mengumbar pernyataan tak jelas kepada publik nah hal-hal itu membuat publik akhirnya secara wajar menyimpulkan bahwa pemecatan Riza Ramli menjadi salah satu faktor sentimen dan kebenciannya pada Presiden Jokowi Riza bahkan sampai sering diejek dengan julukan Menteri Pecatan dia dijuluki Menteri Pecatan oleh banyak pihak karena gak pernah awet dalam memegang jabatan yang diamanatkan kepadanya berarti dia Menteri Khusus Pecatan gak amanah dong ya mulai dari era Gusdur SBY hingga Pak Jokowi Riza Ramli gak banyak berperan besar bahkan ketika diberi tanggung jawab besar ya gak becus menanggungnya mungkin kesan dan simpati publik bisa dibentuk oleh Riza Ramli tapi rekam jejak gak bisa bohong bos kegagalan Riza Ramli memimpin kementerian adalah bukti ketidakmampuannya bagaimana ia mengelola sebuah negara jika kementerian saja tak becus diurusnya belum lagi kita mendata kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh si Raja Wali Ngepret ini meski sebenarnya ia sendiri punya tugas sebagai seorang menteri rupanya kegaduhan dan kelalaian terhadap tanggung jawabnya itu menjadi paket komplit yang dimiliki seorang Riza Ramli memang ironis banget ya epos soal Riza Ramli ini cerita kepahlawanan Soal Riza Ramli ini memang ironis benar kata pepatah bijak yang mengatakan bahwa air beriak tanda tak dalam air beriak tanda tak dalam sosok satu ini nampaknya tak lebih dari seorang yang beriak-riak dengan pernyataan keras meski analisanya mentah mentah banget malah ya rekam jejaknya menjadi menteri tampak gak secemerlang rekam jejak pendidikannya memang benar bahwa seorang yang tampaknya hebat akan menjadi percuma kalau berjumpa dengan sentimen dan sakit hati pernyataan dan analisis ekonomi yang terkesan kritis akhirnya jadi sebuah proyek balas dendam saja itu gak lebih dari omong kosong yang perlu diabaikan menteri pecatan tampaknya menjadi julukan paling pas untuk menutup epos yang penuh ironi ini mari ucapkan selamat tinggal bagi menteri pecatan dengan omong besarnya ini umur makin tua konsentrasi soal akhirat aja om gak usah ngerecokin Pak Jokowi yang lagi sibuk kerja beneran bukan ngomong melulu kerja dipecat melulu peace ya saya Mas Joprai aman kan selamat menikmati